Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Berjumpa lagi bersama Ustazah Sita Dalam pembelajaran temati Kita sudah memulai tema 6 Sudah siap belajarnya? Oke, oh iya teman-teman Bagaimana ya kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman bersama berserta keluarga Selalu diberikan kesehatan Amin Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Oke teman-teman Kita sudah memasuki tema 6 Ustazah Sita meminta kalian untuk mempersiapkan kitab tematik Tema 6 Kemudian alat tulis seperti pensil Menghapus Oke, sudah dipersiapkan ya teman-teman Tema 6 itu seperti ini kitabnya Oke Hari ini kita akan belajar tentang aturan Aturan di rumah tentang menjaga kebersihan Kemudian ungkapan kunjung Selain itu Nah kita akan berlianyi bersama-sama Untuk apa? Supaya nanti kalian bisa tahu perbedaan bunyi lemas Dan juga bunyi kuat Siap teman-teman? Siap tentu Oke sebelum kita mulai Yuk kita Tepuk semangat dulu Bisa ya teman-teman? Tentu bisa Tepuk semangat Oke semangat sekali Good job Oke teman-teman Sudah disiapkan kita Tema 6 Selanjutnya Halaman silahkan dibuka Halaman 2 Kita baca bersama-sama ya teman-teman Tekst tersebut berjudul Bekerjasama membersihkan rumah Ayah dan ibu membersihkan rumah Ibu menyapung dan mengopel lantai Ayah memotong tanaman dan menyapung halaman Dayu ingin ikut membantu ibu dan ayah Dayu ingin membersihkan jendela Tetapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela Lalu ibu memberi petunjuk Ibu berkata Lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Dayu Lalu gosokkan kain itu ke kaca Setelah ibu keringkat dengan kertas korang Dayu menjawab Baik ibu Kaca pun menjadi bersih dan mentira Mereka bekerjasama dengan gembira Mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat Oke teman-teman Di situ keluarga siapa ya yang sedang bekerjasama untuk membersihkan rumah? Benar sekali Keluarga Dayu Kalau ayah tadi membersihkan apa? Ya memotong rumput Kalau ibu? Ya benar sekali Oh iya kalau Dayu Apa? Membersihkan apa? Membersihkan jendela Benar sekali Awalnya Dayu tidak tahu cara membersihkan jendela Cara membersihkan kaca jendela Tapi ibu Setelah itu keringkat dengan kertas korang Yang tadi itu namanya Untuk memberi petunjuk kepada dayu Bagaimana cara membersihkan kaca jendela Ada yang bisa memberi petunjuk kepada dayu Ada yang bisa memberi petunjuk kepada dayu Ayo Di sini ustadah Sita memiliki beberapa karimat petunjuk Bisa diperhatikan ya Yang mana ya Coba dipilih yang mana ungkapan petunjuknya Mana ya Mari kita cek bersama-sama Yang pertama gunakan sabun untuk mencuci tangan Apakah termasuk ungkapan petunjuk? Ya benar sekali Selanjutnya setiap hari ibu membersihkan rumah Apakah termasuk ungkapan petunjuk? Tidak bukan termasuk ungkapan petunjuk Yang terakhir buang sampah pada tempatnya Apakah termasuk ungkapan petunjuk? Ya benar sekali Termasuk ungkapan petunjuk Jadi di sini terdapat dua ungkapan petunjuk Yaitu gunakan sabun untuk mencuci tangan Dan buang sampah pada tempatnya Ungkapan petunjuk digunakan untuk memberikan petunjuk kepada seseorang mengenai suatu hal Ungkapan petunjuk diawali dengan kata perintah Seperti contohnya Gunakan Buanglah Buanglah Cucilah Dan lain sebagainya Selanjutnya mari perhatikan gambar-gambar berikut Oke teman-teman Ada yang pilih di rumah A Apa sih bedanya? Apa ya bedanya ya? Kalau rumah A Banyak Apanya? Banyak sampahnya Jadi terlihat opong Kalau rumah B B Bersih Jadi terlihat indah Nyaman mana? Nyaman tinggal di rumah B Karena Karena apa? Karena bersih Jadi terlihat indah Kalau rumahnya bersih Kita tinggalnya jadi nyaman Senang Gembira Oke teman-teman Supaya rumah kita Bisa terlihat indah Dan juga bersih Apa yang harus kita lakukan? Ya Membersihkan rumah Ada yang tahu selain membersihkan rumah? Iya Membersihkan rumah itu Bisa dengan Menyapu lantai Memempel lantai Kemudian Membersihkan cendela Membuang sampah Pada tempatnya Hal-hal tersebut merupakan Aturan-aturan Yang ada di rumah Mengenai Kebersihan rumah Supaya rumah kita bersih Kita harus Mengilih aturan-aturan yang ada di rumah Oke teman-teman Salah satu Aturan-aturan yang ada di rumah Adi Membuang sampah Pada tempatnya Apakah teman-teman Di sini Ada yang Tidak suka Membuang sampah Pada tempatnya? Tidak ada ya teman-teman Kita harus Membuang sampah Di tempatnya Yaitu di rumah Sampah Atau di top Sampah Jangan dibuang Sembarangan Kalau kita membuang Sampah Sembarangan Nanti Apa? Nanti datang Datang Tikus Nanti Bungkus Gajahnya Dimakan tikus Selain ada tikus Ada apa lagi? Ada Lalat Kemudian Juga ada semut Suka rumahnya Didatang Tingus Atau Semut Atau Lalat Tidak suka Kalau rumah kita Ada Tingus Lalat Itu berarti Rumah kita Kotol Katanya Kita harus Membuang sampah Pada tempatnya Selain itu Kalau rumah kita Kotol Banyak Nyamuk Nyam Ada yang Tahu Nggak Lagu Nyamuk Nakal Yuk teman-teman Kita nyanyi Bersama-sama Untuk nyanyian Yang Diberi Tanda Biru Berarti Dinyanyikan Dengan Bunyi yang Lemah Atau Dengan Tepuk Yang Lemah Kemudian Untuk Nyanyian Yang Diberi Tanda Merah Berarti Dinyanyikan Dengan Bunyi yang Kuat Kita Dinyanyi yang Bersama-sama Satu Dua Tiga Banyak Nyamuk Di Rumahku Gara-gara Aku Malas Bersih Bersih Banyak Semut Di Rumahku Jara-gara Aku Malas Bersih Bersih Dan Nantikus Di Rumah Mu Jara-gara Kamu Malas Bersih Bersih Banyak Lalat Lalat Di Rumah Mu Jara-gara Kamu Malas Bersih 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 Sikanya Mendoga Aku T Tikus Tikus Lata Lalat Lalat Nata Sikanya Membikin Kotor Hebat teman-teman Intersekali Oke Tadi Yang usah tepuk berat Bunyinya lemah Kemudian yang seperti ini Bunyinya Kuat Bisa ya teman-teman Dan gue bisa Tahu ya perbedaannya Bunyi lemah Antara bunyi lemah dan juga Bunyi kuat Oke teman-teman Masih tetap semangat Tunggu serada Oke Tadi kalian masih ingin gak Menci rapas aja Ungkapan Ungkapan Petunjuk Salah-salah petunjuknya apa ya tadi ya 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 Benar sekali Yaitu Gunakan sabun Untuk mencuci tangan Selain itu kita belajar aparat Apalagi tadi Ya Benar sekali Aturan Aturan yang ada di rumah Untuk menjaga kebersihan Untuk menjaga kebersihan Pas aja ya Karangnya ya Yaitu Melosapa pada tempatnya Terus Banyak pulang Setiap hari Memotong lantai Memasihkan jendela Memotong kubut Dan lain sebagainya Selain itu Yang tadi Bunyi lemak Dan juga Bunyi Kuat Yang bunyi lemak tadi Ditandai dengan Semu Lemak Yang bunyi kuat Itu dengan Semu Yang kuat Dinyanjutkan dengan Bunyi lemak Dan bunyi yang kuat Misalkan ya teman-teman Oke Inspiranya Cukup hari Untuk hari ini Untuk belajar Hari ini Jangan lupa ya Tetap sehatan Makan makanan Yang bergiri Dan juga Jangan lupa Jaga kebersihan Lingkungan rumah Kalian Supaya tetap Sehat Dan tetap Semangat Untuk belajar Terima kasih Tuhannya Ustazah Ustazah Ahlili Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh